Aduh ketangkasan ditunjukkan para peselalom terbaik di Kejurnas Gymkana 2018 putaran ketiga di sirkuit Mandala Krida, Yogyakarta. Mereka menunjukkan kemahiran mengendari mobil balap untuk menjadi yang terbaik dengan mencatatkan waktu tersingkat. Ada 15 kategori yang dilombakan pada gelaran yang diadakan oleh Genta Autosport ini. Tiga di antaranya di kelas nasional yaitu AF dan kelas modifikasi, sementara sisanya kategori roda belakang pemula hingga kelas wanita. Sejumlah peselalom nasional turut serta seperti James Sanger, Demas Agil, Anjas Marawayu, serta Valentino Ratulangi. Gelaran di kota pelajar ini sendiri mencatatkan rekor jumlah peserta yakni 225 pembalam. Untuk Kejurnas kategori A, waktu tercepat diraih Herdiko Setiaputra dari DKI, disusul Adrian Septianto dari Jawa Tengah, dan Adrian Zayunial dari DKI Jakarta. Sementara untuk kelas modifikasi, juara diraih Adrian Septianto dari Jawa Tengah, disusul dua peselalom ibu kota, Adrian Zayunial dan Anjas Marawayu. Di kelas wanita, nama Alinka Hardianti dari DKI masih mendominasi, disusul Rinda Kahat dari DKI Jakarta, dan Arisanti Kusumadewi dari Yogyakarta. Senang aja sih, lebih tertantang aja. Lain dari yang lain, kadang-kadang kawan-kawan saya yang sukanya masalah, tapi senang sih udah, senang dari ini. Tahun 2018 ini terdapat pergeseran yang cukup signifikan, di mana pembalap muda mampu mengalahkan sejumlah seniornya, diantaranya Dimas Agil yang menjadi juara Asia dan Anjas Marawayu. Gelaran Gymkana tahun ini, Genta Autosport sebagai penyelenggara menerbitkan dua soal yang harus ditaklukkan oleh masing-masing peselalom. Para juara ini, akhirnya akan mewakili Indonesia di kejuaraan Asia Pasifik di Bali Agustus mendatang.